Kitab Bilangan, Pasal 28 Kurban Persembahan Pagi dan Sore Hari Tuhan berfirman kepada Musa, Katakanlah kepada bangsa Israel, Kurban bakaran yang kamu persembahkan di atas mezbah adalah makananku dan menyenangkan aku. Karena itu, hendaklah kamu mempersembahkannya secara teratur, seperti yang sudah kuperintahkan. Inilah kurban api-apian yang harus kamu persembahkan. Dua ekor anak domba jantan berumur setahun yang tidak bercacacelah. Persembahkanlah secara teratur setiap hari sebagai kurban bakaran, yang seekor untuk dipersembahkan pagi hari dan yang seekor lagi untuk dipersembahkan sore hari. Persembahkan juga kurban sajian berupa seper-sepuluh eva atau 3,6 liter tepung yang terbaik. Dicampur dengan seperempat hin atau 1,5 liter minyak tumbuk. Inilah kurban bakaran yang ditetapkan di Gunung Sinai. Hendaklah kamu mempersembahkannya secara teratur, sebagai bau-bauan yang harum, suatu kurban api-apian bagi Tuhan. Selain itu, haruslah dipersembahkan kurban curahan yang terdiri dari seperempat hin atau 1,5 liter anggur keras untuk setiap anak domba yang dicurahkan di tempat kudus di hadapan Tuhan. Domba yang kedua harus dipersembahkan pada sore hari bersama-sama dengan kurban sajian dan kurban curahan yang sama. Persembahan ini juga merupakan bau-bauan yang harum bagi Tuhan, suatu kurban api-apian. Kurban Persembahan Pada Hari Sabat Pada Hari Sabat, persembahkanlah dua ekor anak domba jantan berumur satu tahun yang tidak bercaca-celah, selain persembahan yang biasa. Anak-anak domba itu hendaknya dipersembahkan dengan kurban sajian berupa 2 per 10 eva atau 7,2 liter, tepung terbaik yang telah dicampur dengan minyak, dan kurban curahan yang biasa. Kurban Persembahan Bulanan Pada hari pertama, setiap bulan, haruslah dipersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan berupa dua ekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor anak domba jantan berumur satu tahun, semuanya tanpa caca-celah. Setiap persembahan sapi jantan muda harus disertai kurban sajian berupa 3 per 10 eva atau 10,8 liter, tepung terbaik, yang telah dicampur dengan minyak. Setiap domba jantan harus disertai kurban sajian berupa 2 per 10 eva atau 7,2 liter, tepung terbaik, yang telah dicampur dengan minyak. Sedangkan setiap anak domba harus disertai kurban sajian berupa 1 per 10 eva atau 3,6 liter, tepung terbaik yang telah dicampur dengan minyak. Kurban bakaran ini akan dipersembahkan sebagai kurban api-apian, dan akan sangat menyenangkan Tuhan. Setiap persembahan itu harus disertai kurban curahan, setengah hin atau 3 liter, anggur, bagi setiap sapi jantan, sepertiga hin atau 2 liter untuk seekor domba jantan, dan seperempat hin atau 1,0 liter untuk seekor anak domba. Itulah kurban bakaran setiap permulaan bulan selama setahun. Pada hari pertama setiap bulan, kamu juga harus mempersembahkan kepada Tuhan seekor kambing jantan untuk kurban penghapus dosa. Inilah tambahan, selain kurban bakaran dan kurban curahan, yang biasa tiap-tiap hari. Kurban Persembahan Pada Hari Raya Pada hari ke-14 bulan yang pertama setiap tahun, kamu harus merayakan Paskah, yaitu hari ketika malaikat maut melewati anak-anak sulung bangsa Israel di Mesir, tanpa mengganggu mereka. Keesokan harinya dimulailah suatu perayaan yang akan berlangsung selama tujuh hari dengan bersukarya. Tetapi orang-orang tidak boleh makan roti yang beragi. Pada hari pertama dalam perayaan itu akan diadakan pertemuan kudus bagi semua orang, dan pada hari itu tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Kamu harus mempersembahkan kurban bakaran kepada Tuhan berupa dua ekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor anak domba jantan berumur satu tahun. Semuanya tanpa cacacelah. Untuk setiap sapi jantan harus dipersembahkan kurban sajian berupa tiga persepuluh eva tepung terbaik yang telah dicampur dengan minyak. Untuk setiap domba jantan, dua persepuluh eva, dan untuk ketujuh anak domba itu, masing-masing sepersepuluh eva. Kamu juga harus mempersembahkan seekor kambing jantan sebagai kurban penghapus dosa untuk mengadakan penebusan bagi dirimu sendiri. Kurban persembahan ini merupakan tambahan, selain persembahan yang biasa tiap-tiap hari. Kurban yang sama, hendaklah dipersembahkan setiap hari selama tujuh hari raya itu. Maka kurban api-apian itu akan sangat menyenangkan Tuhan. Pada hari ketujuh, akan diadakan lagi pertemuan kudus bagi semua orang. Dan selama hari itu, tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Pada hari raya panen pertama yang juga disebut hari raya tujuh minggu atau hari pentakosta, haruslah diadakan suatu pertemuan istimewa yang kudus bagi semua orang untuk merayakan panen yang baru. Pada hari itu, kamu harus mempersembahkan hasil panen baru yang mula-mula sebagai kurban sajian kepada Tuhan dan tidak ada yang boleh melakukan pekerjaan yang berat. Pada hari itu juga harus dipersembahkan kurban bakaran istimewa yang sangat menyenangkan Tuhan. Kurban bakaran itu berupa dua ekor sapi jantan muda, seekor domba jantan, dan tujuh ekor anak domba jantan berumur setahun. Semua ini harus disertai kurban sajian berupa tiga persepuluh eva tepung terbaik yang dicampur dengan minyak bagi setiap sapi jantan, dua persepuluh eva bagi setiap domba jantan, dan sepersepuluh eva bagi setiap anak domba yang tujuh ekor itu. Juga harus dipersembahkan seekor kambing jantan untuk mengadakan penebusan bagi dirimu sendiri. Persembahan-persembahan istimewa ini merupakan tambahan selain persembahan kurban bakaran, kurban sajian, dan kurban curahan yang biasa tiap-tiap hari. Jangan lupa bahwa semua binatang yang akan dipersembahkan itu haruslah tanpa cacacela.